Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah kita membahas soal-soal tryout ya Untuk uji kepotensi bagi lulusan-lulusan Atau teman-teman yang masih uji kepotensi ya Untuk persiapan mendapatkan STR ya Memang proses itu panjang ya Bagi teknologi laboratory medik Teman-teman analis kesehatan Nah bersama saya di channel ATLM Indonesia ini Kita membahas bagian 78 ya Soal masih ke parasitologi dan mikologi medik Materinya ya protozoa, helmin, cacing, entomologi, dan jamur Oke langsung saja teman-teman Semoga teman-teman selalu sehat Dan diberikan rejeki yang melimpah ya Oke langsung kita bahas materinya Materi yang berbasis kompetensi dan berupa stadik kasus Soal nomor 1 Hasil diagnosis dan laboratorium sebagai berikut Yoshinofilia, IgE tinggi, mikrofilaria dalam darah negatif MF-nya ini mati mikrofilarianya ya Oleh karena proses ADCC ya kan Kelainan paru, sesak napas, batuk, bercak miliar pada paru Ini kondisi hasil diagnosis dan laboratorium si pasien Nah pertanyaannya Penyakit yang timbul pada pasien itu penyakit apa? Nah ini pembuat soalnya seperti itu ya Perjawabannya Pilihannya elefantiasis Vilariasis malai, vilariasis timori, vilariasis bernkrofti atau okult vilariasis Nah dari jawaban disini Menurut pembuat soal Yaitu jawabannya okult vilariasis Jadi vilariasis Yang mana disini Tidak begitu nyata ya Karena sudah mikrofilarianya mati Cuma gejala-gejalanya yang ada Jadi gejala-gejala orang dengan penyakit vilariasis Ya kan yang sudah nyata ya Kemudian kita pindah ke soal nomor 2 ya Seorang pasien anak laki-laki berumur 10 tahun Dari hasil pemeriksaan tinja Positif ditemukan telur 4 jenis Wah 4 jenis Dan cacing dewasa Juga dari mulut atau hidungnya Keluar cacing dewasa Bagaimana Jadi keluar cacingnya melalui mulut atau hidungnya Pertanyaannya apa spesies cacing dewasa tersebut Jawabannya A. Ascaris lumbricoides B. Cacing tambang C. Oxeris permicularis Yang D. Thainia sp Atau yang E. Trichuris trisiura Jadi jawabannya yang tepat disini adalah Adalah Ascaris lumbricoides Jadi saya tambahkan disitu ditemukan 4 jenis telur Jadi dia telur Ascaris kan ada 4 jenis itu Bagai kata kuncinya Ada yang invertil Ada yang dekortikasi Ada yang berembrio Ada yang bentuknya yang normal ya Nah gitu Karena kalau yang lain mungkin dengan 4 jenis ini Hanya Ascaris saja yang 4 Yang lain cuma mungkin 2 saja Tidak ada yang bentuknya normal Atau bentuk yang berembrio Ya kan Oke Nah disini Kasus Ascaris ini juga bisa menyebabkan Cacingnya ini bisa Dimuntahkan atau keluar dari mulut pasien ya Karena mungkin terlalu banyak Dia berada di usus Sehingga mungkin ada Satu atau beberapa yang Keluar melalui Wilayah atas ya Wilayah mulut Bukan ke bawah ya Salor cerna bawah Tapi ke salor cerna atas Kita pindah Lanjut Soal nomor 3 ya Teman-teman Nah Nomor 3 ini Soalnya hasil pemeriksaan laboratorium Sebagai berikut ya Ditemukan bentuk tropozoid muda Yang berbentuk cincin Besarnya kira-kira Sepertiga eritrosit Dengan pulasan gimsa Sitoplasnya berwarna biru Inti merah Mempunyai vakuola besar Eritrosit yang dihinggapinya Parasit Yaitu dia membesar Nah Pertanyaannya Dim dalam darah Terimpeksi plasmodium apa Nah ini pertanyaannya Yang A plasmodium palsiparum Yang D plasmodium ovale Yang C plasmodium malare Yang D plasmodium malare Dan ovale Atau yang E plasmodium vivac Jadi jawabannya Yang tepat itu adalah Plasmodium vivac Kenapa? Karena disini Ciri-cirinya memang Aranya ke vivac Dengan adanya Kata kunci Eritrosit yang dihinggapi parasit Itu membesar Jadi eritrositnya bengkak ya Dhinggapi oleh vivac Dan disini Sitoplasnya berwarna biru ya Inti merah Mempunyai vakuola besar Ini salah satu ciri dari Flivac ya Vivac Dan sepertiga eritrosit Kalau falsifarum kecil Falsifarum kecil Kemudian ovale Ya hampir sama vivac Tapi eritrositnya tidak membengkak Tapi eritrositnya malah Membentuk seperti apa ya? Bengerigi ya Kalau malaria itu tidak Tidak membengkak Jadi memang disini Benar ke arah Memang vivac Kita pindah Lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 4 Seorang pasien laki-laki Berumur 30 tahun Datang dengan Keluhan rasa gatal Dan rasa penuh Di liang telinga Telinganya ya Kadang-kadang Pendengaran terganggu Lalu dokter Menyarankan Dilakukan pemeriksaan Laboratorium Dengan sampel Dari liang telinga Didapatkan Hasil Positif Jamur Pertanyaannya Apakah Nama jamur Penyebab Sakit pasien tadi Yang A Aspergillus SP Yang B Epidermatwiton Plocosum Yang C Microsporum Gipsium Yang D Tricoviton Mentagrovids Atau Tricoviton Rubrum Jadi jawabannya Disini Yang tepat Itu adalah Aspergillus SP Sesuai dengan Kata kunci Apa namanya Kunci jawabannya Nah Bagi teman-teman Yang lebih tahu Bisa memberikan Apa namanya Komentarnya Nanti ya Di kolom komentar Jadi yang benar Aspergillus Ini disini ya Memang Kalau kita melihat Jamurnya Yang lain adalah Jamur Permukaan Rata-rata Nah Seperti itu Oke Kita pindah Lanjut ke soal selanjutnya Nomor 5 Soal nomor 5 Seorang pasien wanita Berumur 30 tahun Datang dengan keluhan Kelayanan mengenai Kulit Di antara Jari-jari kaki Jadi jari kakinya ya Mengalami kelainan Terutama antara jari Ketiga dan empat Ketiga dan empat Dan empat lima Berarti yang di arah Yang di dekat Jari yang kecil ya Bagian telapak kaki Dan bagian lateral kaki Jadi bagian telapak kakinya Dokter menyarankan Dilakukan pemeriksaan laboratorium Dengan sampel Dari kerokan kulit Didapatkan Hasil Positif Jamur Jadi jamur Pada kaki ya Apakah genus Jamur Penyebab tersebut Yang A Aspergillus Yang B Epidermophyton Kemudian yang C Microsporum Yang D Veniselium Atau E Tricophyton Jadi jawabannya disini Genusnya adalah Tricophyton Jadi disini adalah Tricophyton Menyebabkan Gangguan Pada wilayah Telapak kaki Nah ini Ada yang mengatakan Juga mungkin Kutu air ya Oke Kita pindah Langsung lanjut Ke soal nomor 6 Seorang anak laki-laki Berumur 5 tahun Datang ke dokter Mendapat Keluhan Insomnia Mudah marah Kolik rektal Berat badan turun Kurang Napsu makan Iritasi Di sekitar anus Proritus ani Bergaruk Pada malam hari Pemeriksaan laboratorium Apa yang tepat? Yang A anal swab Yang B Sediaan langsung basah Yang C Teknik konsentrasi Yang D Teknik pengapungan Atau yang E Kato kats Jadi jawabannya disini Sesuai dengan pasiennya Mengalami gangguan Kolik Rektal Kemudian iritasi Di sekitar anus Yaitu Anal swab Kan iritasi di sekitar Anus Yaitu Proritus anus Ini mungkin Diperkirakan Invesi Enterobius Spermicularis Cacing kermi ya Kita pindah Lanjut selanjutnya Ke soal nomor 7 Seorang pasien Laki-laki Berumur 50 tahun Penderita Vilariasis Diberi obat Dek Di etil Karbamisin Oleh dokter Epek samping Lebih ringan Pada penderita Nah Sebelumnya Hasil mikroskopi Ditemukan mikro Vilaria dengan bentuk khas Tidak patah badannya Penderita tersebut Mengalami penyakit apa Nah ini Daksi soalnya Saya tambahkan Epek Apa namanya Sebelumnya Hasil mikroskopi Ditemukan Mikro Vilaria dengan bentuk khas Tidak patah badannya Ini tambahan Di soal ini ya Pertanyaannya Jawabannya tadi Karena penyakit apa Yang A Vilariasis Bancrofti Yang B Vilaria Malahi Yang C Vilariasis Timuri Yang C Okut Vilariasis Atau yang E Trophical Fulmonary Yosinophilia Jadi jawabannya Disini Sesuai dengan Apa namanya Redaksi soal Yaitu Vilariasis Bancrofti Katanya Jadi makanya Saya tambahkan Mikro Vilaria dengan bentuk khas Tidak patah badannya Karena Bancrofti itu Tidak patah badannya Pada saat Diperiksa di mikroskop Beda dengan Malahi Yang patah-patah Kita pindah Lanjut Selanjutnya Ke soal nomor 8 Seorang pasien Anak laki-laki Berumur 10 tahun Hasil Merisan tinja Di laboratorium Didapatkan Hasil Positif Ditemukan Telur cacim Paschiolopsis Buski Pertanyaannya Hospes Perantara Duanya Apa Untuk Paschiolopsis Buski Yang A Keong Air Tawar Yang B Cyclops Yang C Ketam Yang D Tumbuhan Air Atau yang E Udang Air Tawar Jadi jawabannya Disini Untuk Hospes Perantara Duanya Itu Memang Tumbuhan Air Sesuai Dengan Yang Ada Di Kunci Jawaban Kita Pindah Lanjut Ke soal Nomor 9 Seorang Pasien 20 tahun Mengalami Demam Khas Malaria Setelah Berkunjung Ke hutan Di Kalimantan Selatan Kebetulan Mungkin Dia ini Perambah Hutan Dia mendatangi Hutan Terjadi Hemoglobinuria Anemia Dan Icterus Pada Pasien Malaria Yang Menyebabkan Terjadinya Black Water Fever Pada Manusia Termasuk Malaria Tertiana Malik Nah Pertanyaannya Apakah Jenis Spesies Penyebab Malaria Pada Pasien Yang A Plasmodium Pipak Yang B Plasmodium Palsiparum Yang C Plasmodium Malaria Kemudian Dia Plasmodium Ovale Atau Yang E Plasmodium Kenolesi Nah Jadi Jawabannya Kalau Kata kuncinya Black Water Fever Dan Hemoglobin Anemia Itu adalah Kata kuncinya Untuk Plasmodium Palsiparum Dan Plasmodium Palsiparum Adalah Malaria Tertiana Malikna Jadi Kata kunci Malikna Ya Ganas Kalau Vivak Itu adalah Benikna Malaria Tertiana Benikna Kalau Ovale Adalah Kuartana Malaria Kuartana Oke Itu saja ya Lanjut Kita pindah Ke soal Nomor Sepuluh Seorang ATLM Bercerita Pernah Menemui Kasus Langkah Pada Pasien Berupa Ditemukan Sekolek Cacing Berbentuk Seperti Celah Isap Dengan Telur Berbentuk Seperti Telur Ayam Wah Langsung Apa Ini Lalu Lanjut Ukuran Cacing Secara Teori Hingga Mencapai 12 Meter Memiliki Celah Pengisap 2 Yaitu Dibotrio Namanya Penyebaran Penyebaran Di Asia Timur Tengah Laut Mati Dan Eropa Timur Penularan Terkait Dengan Memakan Ikan Mentah Atau Kurang Masak Pertanyaannya Jenis Cacing Apa Yang dimaksud Yang A. Tainia Saginata Yang B. Tainia Solium Yang C. Dipolobotrium Latum Yang D. Himonlepis Nana Atau Yang E. Paragonimus Western Mani Nah Jawabannya Disini Ada Kemiripan Yaitu Adanya Dibotrio Atau Dipilobotrium Latum Jawabannya Dibotrio Sepalus Latus Nah Ini Celah Pengisap Jadi Satu-satunya Cacing Yang memiliki Iskolek Dengan Celah Pengisap Dua buah Kanan-kiri Itu adalah Dipilobotrium Latum Beda Dengan Apa Namanya Kalau Tainia Itu adalah Batil Isap Beda Tainia Himonlepis Juga Batil Isap Bukan Celah Isap Nah Para Gemondimus Juga Batil Isap Bukan Celah Isap Oke Itu Jadi Jawabannya Ciri-ciri Salah satunya Dibotrium Latum Ada juga Dibotrio Sepalus Latus Sama Dia mirip Namanya Namanya Itu juga Tapi Nama Lainnya Kita Pindah Lanjut Soal Nomor 11 Masih Tetap Di Channel ATL Indonesia Seorang ATLM Di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Melakukan identifikasi cacing Dari muntahan Anak SD Cacing berbentuk Seperti daun Seperti daging Agak putih Abu merah Bentuk Seperti mirip Daun sirih Atau nangka Kemudian Pasien Pasien memiliki Kebiasaan Memakan Makanan Tumbuhan Air Tidak Atau Kurang Masak Kurang Masak Atau Yang masih Mentah Dia makan Tumbuhan Air Nah Pertanyaannya Cacing apakah Yang dimaksud Yang A Ski Sama Hemotibium Yang B Paschiola Hepatica Yang C Paschiolopsis Buschi Yang D Tainia Seginata Atau Yang E Ascaris Lumbri Koidis Nah Jadi jawabannya Disini Adalah Paschiolopsis Buschi Nah Disini Kasus Untuk Paschiolopsis Buschi Itu hanya Ada Di Kalimantan Selatan Penemuannya Di Hulu Sungai Utara Di Wilayah Kecamatan Babirik Dan mungkin Kecamatan Danau Fanggang Nah Memang Penduduk Setempat Memiliki Kebiasaan Ada Yang Meminum Air Mentah Disana Ada Juga Yang Memakan Makan Tubuhan Air Tidak Masak Atau Memang Mentah Nah Kira-kira Seperti itu Akibatnya Dari Si Seherkaria Seherkaria Tadi kan Sebelumnya Masuk Ke Tubuhan Air Jadilah Proses Penularan Nanti Penularan Pada Manusia Lanjut Kita Pindah Ke Soal Nomor 12 Seorang ATLM Lakukan Identifikasi Mikroskopik Penyebab Gatal Pada Kepala Pasen Dilakukan Pengambilan Spesimen Pada Kepala Pasen Berupa Kutu Dan Telurnya Secara Singkat Kutu Ini Menyerang Pada Kepala Memiliki Siklus Pendek Ekor Menyerupai Huruf V Memiliki Segmen Pada Tubuh Tidak Bersayap Menyebabkan Gatal Fagabon Aerorum Kisimbuk Penularan Melalui Telur Pada Spray Atau Bantal Pertanyaannya Kutu Apakah Yang Diidentifikasi Oleh ATLM Yang A Pediculus Humanus Corporis Yang B Pediculus Humanus Capitis Kemudian Y Pediculus Pubis Kemudian Yang Decimek Hemipterus Atau Yang E Sarkoptes KB Jadi Jawabannya Disini Memang Kasusnya Kutu Kepala Kutu Kepala Yang Kita Pelajari Di Perkulian Yaitu Pediculus Humanus Capitis Kalau Korporis Kutu Badan Kalau Kapitis Kutu Kepala Kalau Petrus Pubis Kutu Kelamin Sementara Cimec Hemipterus Ini Adalah Pempijit Bahasa Banjar Masin Ya Kan Kalau Sarkoptes KB Ini Adalah Sekabies Nah Kira-kira Itu Saja Teman-teman Sebanyak 12 Soal Yang Kita Bahas Parasitologi Medik Mikologi Medik Pada Sesi Ini Sesi 78 Semoga Memberikan Manfaat Bagi Teman-teman Dan Salam Kompetensi Nantikan Soal-soal Lainnya Jadi Nanti Kita Lanjut Ke Soal Soal Nomor 79 Oke Saya Doakan Teman-teman Semoga Lulus Uji Kompetensinya Salam Kompetensi Salam Hebat Atal Indonesia Sampai Jumpa Saya Amat Lai Pamit Bye Bye